Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Kelorahan Bandar Jaya RT01 RW01 Sungai Puding. Kali ini si Jako Merah menghanguskan 1 unit rumah warga pada selasa malam 1 November 2022. Inilah video amatir yang berhasil diambil warga setempat saat kebakaran terjadi. Rumah yang terbuat dari material kayu itu hangus di lahap api, karena kejadian berlalu begitu cepat. Para tetangga yang dibantu dari pihak damkar kejamatan Rantal Rasal bersama TNI Polri tidak dapat memadamkan api karena api terlalu besar. Belum diketahui sumber api berasal, namun diperkirakan api bermula muncul dari arah dapur rumah korban. Dari info yang didapat, saat kejadian pemilik rumah yakni Wagiran dan Sulastri saat itu berada di ruangan depan sambil menonton TV dengan anaknya. Kemudian api mulai muncul dari arah dapur. Warsito, ketua RT-01 RW-01 Kelurahan Bandar Jaya, menjelaskan bahwa kejadian kebakaran diperkirakan sekitar jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Api memusnahkan rumah dan barang seisi rumah kecuali 2 unit motor, 1 unit TV dan juga 1 buah lemari kaca. Sementara itu, Sanju yang merupakan tetangga korban yang ikut membantu memadamkan api dan menyelamatkan 2 unit motor, TV dan lemari. Juga menjelaskan bahwa ada 1 unit motor yang tidak dapat diselamatkan dan ikut terbakar bersama parang lainnya. Lokasi kejadian kebakaran pas di sebelah rumah saya, tapi sekitar 10 meternya di lokasi di sungai Kedim, RT-01 RW-01. Saat itu gimana? Saat kejadian, lokasi saya lagi di rumah, terus ada suara orang teriak minta tolong. Waktunya saya belum merespon, tapi ketika saya dengar suara redakan, mungkin dari gas, nah itu saya langsung keluar sama bapak saya, melihat itu api sudah mulai besar, sudah mulai tinggi asap juga, sudah mulai banyak. Untuk mengantisipasi keadaan pada lokasi kebakaran, pihak kepolisian dari Posek Rantau Rasau memberi garis polisi di sekeliling puing kebakaran. Wahyu Mubarak, Jek TV, melaporkan.